selamat datang di channel youtube mamacara hari ini mamacara masak sayur bening ya sama goreng ikan dan goreng tempe ini teman teman saya beli sayur di bibi sayur saya beli tempe terus saya juga beli waluh kuning ya tempe tadi harganya 2000 dan ini waluh kuning juga 2000 harganya nah saya juga beli ini beli kecambah 2000 karena saya mau masak sayur bening dan juga beli ini sayur putih dan tadi jumlahnya itu cuma 7000 ya teman teman dan ini dia ya teman teman yang kita belikan tadi tadi memang gak kerekam ya waktu kita beli ini beli sayur putih itu harganya 1000 kecambah 2000 dan waluh kuning 2000 2000 ya teman dan ini tempe juga 2000 harganya jadi total semuanya ini cuma 7000 ya teman teman belanjanya sangat murah ya di bibi sayur dan ini dia teman teman bahan-bahan yang akan kita masak pagi ini yaitu ada ikan nila ada 4 ekor ya ikan nila dan ada tempe yang kita beli tadi ini bahan sayur bening ada apa waluh kuning ada sawi dan dan ada kecambah ya teman teman bawang merah bawang putih untuk untuk sayur beningnya ya teman teman dan pertama-tama kita akan masukkan ini garam dan kunyit di ikannya ya teman teman pertama-tama yang kita masak itu ikannya dulu ya nah kalau tempe nya ini udah saya kasih kaldu bubuk dan sedikit garam ya teman teman kita akan retakan aja ya ini ikan nila ini kita retakan kita akan goreng ikan nila nya sama tempe nya ya teman teman kita akan goreng dulu sementara itu kita akan hidupkan juga ya untuk sayur ini air sayur bening dan kita tunggu sampai walau kuningnya lembut ya teman teman baru kita masukkan sayur sawinya dan macambahnya nah sekarang sudah mendidih ya airnya tapi walau kuningnya belum lembut kita tunggu sebentar ya teman teman nah walau kuningnya udah lembut ya nah walau kuningnya udah lembut ya teman teman kita akan masukkan taruh sawinya ini campahnya kita masukkan semua kita retakan ya kita masukkan kaldu bubuk dan garam setengah sendok teh setengah sendok teh ya teman teman garamnya setengah sendok teh kaldu bubuk setengah sendok teh kita tunggu sebentar ya bentar lagi akan matang nah sayurnya udah matang ya teman teman kita matikan kompornya kita akan salin ke mangkok ya kenapa ya teman teman mangkoknya besar banget karena saya memang gak punya mangkok yang kecil maksudnya sedikit kecil dari ini kita masukkan semuanya ya teman teman kita masukkan semuanya kita angkat pancinya kita masukkan semuanya kita masukkan semuanya udah ya teman teman sorboni nya sudah matang ya teman teman kita akan lanjut goreng ikan nilanya dan tempe minyaknya sudah panas kita masukkan tempe nya ya teman teman oh depannya enggak terlalu panas ya masukkan semuanya udah ya udah kita masukkan nah sekarang kita akan balik ya catenya nah kita akan tunggu udah matang ya nah semuanya udah matang ya teman teman kita akan angkat kita akan angkat semuanya kita angkat semuanya sangat enak ya ini teman teman tempe nya kriuk nah tempe nya udah matang teman teman kita lanjut akan goreng ikan nilanya kita masukkan ya ikan nilanya nah semua ikan nilanya sudah kita masukkan ya teman teman kita akan goreng kita akan goreng kemudian matang kita balik ikan nilanya ya teman teman nah sebelahnya udah matang dan kita kebalik semua ya ikannya sudah kita balik ya teman teman tapi itu nempel nempel ya di panci nya kita tumbuh sampai matang rangkap ikannya ya teman teman ini udah matang dan ini banyak yang menempel ya di panci nya ya teman teman mati ya teman teman dan kita angkat semuanya ya teman teman nah ya teman teman masakan kita pagi ini sudah selesai dan ini dan ini sayur bening sudah masak ya teman teman dengan modal 5 ribu kita bisa dapat sayur sebanyak ini ya dan ini tempe yang kita beli tadi 2 ribu sangat enak ya ini dan ada ikan nila ini 4 ekor ya teman teman terima kasih sudah mampir di channel youtube mamacara sampai ketemu di video selanjutnya bye bye bye